Sakarya fasal yang kedua, ayat yang kelima, dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Pembangunan tembok besar Cina pada abad ketiga sebelum masehi sering disebut sebagai delapan keajaiban dunia. Panjangnya kira-kira 2.500 mil atau 2.400 kilometer. Tembok besar dibangun untuk melindungi orang-orang dari serangan pengembara dan penyerbuan oleh negara-negara lawan. Dalam Sakarya fasal yang kedua, kita membaca tentang tembok perlindungan yang lain. Sakarya memiliki visi tentang seorang pria dengan garis pengukur yang mencoba mengukur lebar dan panjangnya Yerusalem. Dalam kitab Sakarya fasal yang kedua, ayat pertama sampai yang kedua. Awal mulanya niatnya untuk membangun kembali tembok benteng yang mengelilingi kota tersebut. Untuk memberi rasa aman bagi kota tersebut. Orang itu diberitahu bahwa itu tidak perlu. Karena jumlah umat Tuhan akan begitu banyak sehingga tembok Yerusalem tidak akan mampu menahan mereka. Selain itu mereka tidak boleh mengandalkan tembok tersebut. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, aku diriku sendiri akan menjadi tembok pelindung api mengelilingi Yerusalem, firman Tuhan. Aku akan menjadi kemuliaan di dalam kota. Ayat yang kelima. Tembok apakah yang sedang kita bangun saat-saat sekarang ini. Tembok secara fisik dapat runtuh dan hancur. Tidak peduli seberapa kuatnya dan tingginya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tembok perlindungan yang terbaik. Yaitu kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa melewati kita tanpa terlebih dahulu melewati dia, Tuhan kita. Dan kehendaknya di dalam kita, di dalam dia kita merasa aman dan terjamin. Keamanan tidak ditemukan pada saat kita tidak ada bahaya. Tetapi keamanan hanya ada pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati.